Satu kelompok, nah ini begini tentang figur pemimpin daerah terutama, itu lebih banyak kepilihan figurnya, turun satu keputusan, mohon maaf, kalau ini interaktif. Satu kelompok, berdiri di sini, ada kelompok, bukan punya status pejabatan apapun, rasa tahu jawab kepada rakyat tubuh, kami harus ada di sini. Di antaranya tadi sudah disebut oleh yang berselioran di resurs pendapat-pendapat, yang mungkin karena awam kita sudah melalui proses yang sudah benar, kemudian masih dibutur-buturkan ini kan upaya, dari kami yang ada belakang, supaya bagaimana peta kosong itu tidak terjadi, ini upaya. Bapilu, Kabupaten Jember, dengan mundurnya ketumbang, apa bisa dianulir rekomendasi itu Pak? Baik, santai aja. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa kolkar dalam partai yang sudah modern, partai yang sudah mapan, partai yang sudah punya pengalaman banyak, terkait di isu mundurnya ketumb kami, saya nyatakan sekali lagi bahwa kami sebagai gajah kolkar solid untuk tetap membesarkan kolkar, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa secara teknis ada beberapa hal yang terkait dengan menguntungi liradak, ini yang harus kita tarik dulu. Kita tarik dulu bahwa politik itu kan tidak hanya sekedar ingin mencapai sebuah kekuasaan, tapi politik itu adalah memikirkan hajat hidup bangsa dan negara. Wabih khusus di Kabupaten Jember, ada 2,7 juta jiwa penduduk yang harus dipikirkan. Di mana ketika kebijakan proses-proses politik itu jadi salah, menjadi titik tolak, berarti kehidupan 2,7 juta penduduk yang ada di Jember, yang sama-sama kita katakan lagi lagi ya. Pemilu merupakan bagian daripada proses-proses itu. Jadi memang kita tidak boleh salah dalam pikirnya. Oleh karenanya, tentu ini harus dibikirkan sejak awal. Ketika Anda bertanya, apakah akan ada perubahan-perubahan? Apa yang tidak mungkin dalam politik? Oleh karenanya, setiap proses-proses politik tersebut harus sudah didesain, dibikirkan sebagian pemamatan untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan sampai kepentingan yang lebih besar ini dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan kecil. Ini problemnya. Kalau kepentingan-kepentingan itu malah dikorbankan atas kepentingan-kepentingan kecil, tentu tidak hanya partai. Ngomong negara, ngomong bangsa dan negara ini kan tidak hanya pakor. Tidak hanya partai politik, tetapi menjadi tugas kita bersama untuk ikut mendorong kritis, pemiliki daya kritis untuk menikapi hal-hal yang panjang dihantara yang kata-kita. Demokrasi ini menjadi wajahnya untuk memiliki kemuni kekuasaan-kekuasaan tertentu, sehingga ini nanti akan memiliki banyak potensi. Di antaranya adalah panjang kekuasaan yang terlampau kuat. Ini akan memiliki potensi-potensi korupsi, memiliki potensi-potensi kerawanan sosial, memiliki potensi-potensi pembunuhan daya kritis, memiliki potensi pembunuhan demokrasi. Itu yang kita hindari. Ya kalau langkah-langkah semuanya tentu kita punya langkah-langkah strategis, langkah-langkah strategis yang tidak penamanya luar dari konstitusi partai. Bahwa kita juga sudah berupaya menyampaikan segala aspirasi kepada DPD Satu Tiga Jatim maupun kepada DPP. Jadi kalau ditertarik kepada soal Bilkada, Kolkar sudah. Kalau di Kabupaten Jember sudah membentuk tim Bilkada dan tim Bilkada sudah mengusungkan kancur terbaiknya, yaitu Haji Karimullah dan Ujianci sebagai ketua DPD Kolkar Kabupaten Jember yang pada pemilu 2024 dia sudah punya prestasi. Dua kursi menjadi enam itu bukan hal yang mudah. Bukan sesuatu yang bisa selamat. Dari 76 ribu suara menjadi 126 ribu suara. Dari 74 ribu suara menjadi 126 suara itu juga butuh kerja keras. Oleh karenanya, wajar Tuhan kalau misalnya kami sebagai kader berharap untuk mengutamakan kader yang memilih. Tetapi tidak hanya persoalan mengutamakan kader. Itu masih perlu koalisi. Tentu kami sudah melakukan upaya-upaya negosiasi dengan kawan-kawan partai lain. Yang tadi kami belum bisa jelaskan pada pertemuan sore hari ini. Tetapi kawan-kawan semuapun saya jelaskan juga. Meskos sudah rame ya. Meskos sudah rame bahwa seakan-akan sudah merek A sudah menguasai pasar Jember. Gitu kan gitu ya. Stigma ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya salib bener itu. Salib bener. Tetapi bagi saya sebelum tahun 2017 dan terbit B1 KWK sebagai perasaan pendaftaran di KPUD, saya menganggap semuanya masih mungkin dan masih belum seperti yang publik lihat. Pak mungkin siapapun ketumunya akan samik nawatok nah kira-kira nanti. Buat itu. Udah rumah hari ya. Baik. Terima kasih. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa secara nasional sekarang sudah ada fenomena. Tentu kami mundur. Pertama yang saya katakan, apapun kondisi politik, situasi politik, kadang-kadang tergak, kadang-kadang solid. itu yang pertama bahwa yang kedua fenomena ini kan fenomena biasa bisa terjadi kepada siapa saja dan organisasi apa saja sebenarnya hal-hal yang seperti ini menjadi berkembang biasa juga saja namun, bahwa saya sebagai Gadar Gokar, Kabupaten Jumber telah melihat sebenarnya Pak Elan di Harpaluto ini sebenarnya sudah memiliki prestasi yang luar biasa mampu mendongkar membangun komunikasi membangun negosiasi politik Gokar di Indonesia dan sudah terbukti sudah terbukti, tentu kami sebenarnya kalau merasa kecewa atau sesuatu yang kecewa tetapi keputusan keputusan organisasi menjadi bagian yang tetap kami harus pertahankan desakan politik yang kot apa juga mempengaruhi nanti bakal calon bupati di Jumber nanti dengan mungkin masa transisi pindahan dari ketum yang lama, ketum yang baru bagaimana jadinya dalam dunia politik itu kan mendetik berpikir mendetik sekarang, besok satu langkah ke depan kita gak tahu dan yang ingin saya katakan bertegas segala sesuatu dalam konteks politik sebaik mungkin ya kita harap aja nanti kira-kira mungkin ada peluang tapi ingin saya tekankan lagi bahwa sekali lagi, Gokar sejak awal telah menentukan dan mengutamakan kader yang harus kader potensial yang harus diapresiasi terima kasih terima kasih terima kasih